Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman Alhamdulillah Segala pujiannya milik Allah Seru sekalian alam Masya Allah Di malam 14 syawal Ayamul bid malam hari ini Semoga kita mendapatkan keberkaan Siapa yang beribadah Apalagi mempuasakan ayamul bid 13, 14, 15 2, 2, 3, 3 Maka tidak disiksa dikubur Tidak mendapatkan kemiskinan Alhamdulillah Ya ma'ah Ayo semuanya duduk Duduk tenang Karena saya cerama 2 jam Anda puas saya lemas Oh masih ada usaha Zaki Mirsa Berarti saya ceramanya sampai jam 12 saja ya Karena saya sekarang kembali lagi ke bandara Untuk berangkat ke Palembang Berangkat pesawat jam 5 5 jam berarti pas-pas lah Betul-betul-betul Ya ma'ah Jangan marah ya Orang marah cepat Orang tua cepat Enak aja Makasih banyak Masya Allah Ini lautan manusia Ini tidak tahu Dari mana datangnya Sampai hancur Bangun belakang Ya ma'ah Pertama-tama Puji Allah Siapa yang dipuji Siapa yang memuji Allah Pujian itu kembali kepadanya Betul-betul-betul Barang siapa suami memuji istrinya Ditambahkan anaknya Barang siapa istri memuji suaminya Ditambahkan uang belanjanya Memuji Subhanallah Wallah Wallahu akbar Sembilan tahun Uji berpulang ke Rahmatullah Nagami yang luar biasa Masih dinyanyiin Alhamdul Dama'ah Berbicara tentang Ilpanan Itu dua tiga Hitam Namanya David Malana David Malana Yusuf Mau tahu Kenapa 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 Hitam itu Di hitam Atau disunat Atau di islamkan Itu Bentuk Pensucian Karena Kalau tidak di hitam Tidak sah Salatnya Karena pasti ada kotoran Disitu Masih nempel Betul tidak Makanya Sudah disunat Laki-laki itu Di hitam Untuk Pensucian Kalau perempuan Untuk Untuk Kemuliaan Kalau perempuan Dirahasiakan Kalau laki-laki Di acarakan Tidak usah orang tahu Kalau perempuan di hitam Tapi tetap di hitam Tapi kalau laki-laki Suatu Kebanggaan Betul Betul-betul Betul-betul Karena Masya Allah Hati-hati Jangan dadah-dadah Sama Ustaz Molana Ustaz Guda Juren Promosi lagi ya Jama'an Anak itu Adalah Amanah Makasih banyak Ini akan dikenang Sama anak Bahwa orang tua saya Itu memuliakan Saya Ini namanya Pengantin sunat Betul tidak Ada tahapan Ada lima Tidak boleh Kita tidak berada Di sisi anak Saya dari Makassar Tadi terbang Kesini Karena Liburan Sama anak Jama'an Tidak boleh Tidak ada Bersama anak Ketika anak Sakit Ketika anak Liburan Ketika anak Berprestasi Ketika anak Punya masalah Dan ketika Anak Peristiwa Hanya Sekali Seumur hidup Itu Di hitam Itu Berapa kali Di hitam Sekali Habis dong Kalau dua kali Dan itu Tidak akan Berulang Itu Tidak akan Berulang Dan doakan Semoga Anak ini Terhindar Dari Zina Amin Amin Jadikan ini Satu Kebanggaan Jadikan ini Satu Kesyukuran Bagus Ini Budayanya Anak Kecil Sudah Di hitam Kalau Saya SMP Kelas 6 SD Paling Cepat Kelas 5 Sudah Alot Ya Sudah Alot Dan Untungnya Anak saya Kemarin Ini Baru Kelas 2 SD Minta sunat Di hitam Kelas 2 SD Berminta Jemaah Bisa dimulai Ceramanya Syukurilah Atas Segala Nikmat Alhamdul 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 Ingat Anak itu Kekayaan Anak itu Banggakan Anak kita Sayangi Anak kita Gendong Anak kita Muliakan Anak kita Karena Anak itu Adalah Kekayaan Makanya Anak Anak Tanah Air Api 1 2 3 Anak Tanah Api Api Di mana Di Al-Quran Surah Al-Wakiyah Ayat 59 Itu ada Disebutkan Nutfah Siapa yang Kasih Kamu Anak Itu Kekayaan Banyak Orang Tidak Naik Haji Tapi Anaknya Yang Kasih Haji Orang Tuanya Itu Kekayaan Itu Kalau Besar Mau Jadi Apa Nah Kalau Besar Mau Jadi Kalau Besar Mau Jadi Hayo Ngomong Ya Ya Ma Kekayaan Yang Pertama Anak Itu Anak Dan Hebatnya Anak Makin Besar Anak Itu Makin Mudah Makin Gampang Awalnya Digendong Lama-lama Dia Sudah Bisa Jalan Bisa Ngomong Baru Bangun Tadi Dia Tidur Itu Gara Gara Usah Semua Landa Langsung Bangun Itu Yang Kedua Rezeki Tanah 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 Siapa Punya Tanah Ini ART Berarti Kaya Pada Tanah Yang Ketiga Rezeki Air Itu Air Maksudnya Usaha Yang Keempat Rezeki Api Maksudnya Ada Nggak Yang Nyala Di rumah Kita Ada Kompor Kenapa Bisa Nyala Berarti Ada Yang Dimasak Kalau Ada Dimasak Berarti Ada Rezeki Disitu Berarti Itu Kekaya Kekayaan Empat Kekayaan Yang Tidak Nampak Di Ayat Sepuluh Yang Terdahulu Masuk Surga Itu Kekayaan Itu Ada Orang Masuk Surga Golongan Kanan Tapi Golongan Kiri Masuk Neraka Tapi Ada Golongan Terdepan Siapa Itu Golongan Terdepan Panitianya Pengurus Pengurus Kebaikan Panser Duluan Masuk Surga Itu Para Panitia Para Pengurus Makanya Nanti Masjid Di hari Kemudian Masjid Akan Jalan Pada Saat Dipada Masyar Sementara Diadili Tiba 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 Ada Suara Gaduh Yang Besar Balik Semua Ada Apa Itu Ternyata Masjid Yang Jalan Dipimpin Oleh Masjid Haram Di Sebelakannya Masjid Nabawi Di Samping Kirinya Masjid Masjid Al-Aqsa Di Belakangnya Nurul Huda Buat Apa Dia datang Mencari Tiga Golongan Yang Pertama Yang Pernah Membangun Masjid Nyumbang Yang Kedua Yang Dicari Adalah Orang Yang Pernah Mengurus Masjid Yang Ketiga Yang Dicari Adalah Orang Yang Pernah Masuk Kedalam Masjid Itu Dicari Menjadi Safaat Buat Kita Makanya Salatnya Dimana Masjid Bisa Bangun Masjid Bisa 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 Ayo Salat Di Masjid Ayo Kita Lanjikan Setelah Yang Lewat Itu Mau Kemana Dia Golak Balik Golak Balik Kasih Lewat Dia Dari Tadi Saya Perasan Dari Mana Tadi Lewat Alhamdul Bisa Minta Tolong Ayo Kita Nikmati Cerama Ini Boleh Beda Dengan Hutba Kalau Hutba Itu Bendekkan Hutbamu Panjangkan Sholat Jangan Kebalik Panjang Hutbanya Udah Kentut Satu Masjid Belum Berhenti Bendek Hutba Saya Kemarin Hutba Jumat 10 Menit Masa Lama-lama Karena Tidak Boleh Panjang Lebih Panjang Daripada Dua Rakat Sholat Tapi Kalau Cerama Bisa Sepanjang Panjang Mau Kaya Mau Kaya Mau Kaya Perasaan Senang Walaupun Tidak Dada Duit Daripada Banyak Duit Tapi Banyak Masalah Betul Betul Orang Kaya Kaya Penyakitnya Leper Jantung Paru Paru Cuci Darah Orang Miskin Panuan Menceret Tidak Banyak Masalahnya Betul Tidak Betul Tidak Tidak Ma Orang Kaya Berobatnya Di Singapur Orang Miskin Puskes Mas Karena Penyakitnya Gampang Pus Kes Mas Pusing Keselio Mas Tampak Tidak Banyak Repotnya He 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 Baiklah Silahkan Udah Datang Alhamdulillah Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini Wah Fokus Masya Allah Nikmatnya hidup ini Tapi Sayangnya Memang Saya tiba tadi jam 4 Dari penerbangan Dari pasar Jadi ngapain aja tadi Tahan banget Nunggu ya Jamaah Bisa dimulai ceramanya Salawat dan salam Kita aturkan kepada junjungan kita Nebesar Muhammad Ya nabi salam Ya rasul salam Ya habib salam Jamaah Mau kaya Perasaan senang Saya selalu senang kelihatan Karena susah Yang kedua Mau kaya Hati damai Jangan Jangan pernah punya musuh Mudah-mudahan Saya tidak punya musuh Sampai mati Apalagi program saya di TV Islam itu indah Pada musuhnya itu Sudah 12 tahun Islam itu indah Insya Allah Program itu Sampai 30 tahun Berarti masih ada 20 Umur saya sudah mau yang 50 Jadi nanti Islam Tindah sampai saya umur 70 Jamaah Makanya cepat Bikin generasi berikutnya Sesam Hadirkan ustad-ustad lain Kalau saya terus nanti Saya mati Kita bikin generasi berikutnya Saya suka ini Ada pesantren pasti disini Kelihatan cara Pake sarungnya Kelihatan cara Pake pecinya Kelihatan itu Kalau peci begini Peci santri Mundur-mundur Main gaplek Selalu maju Peminum Minum begini Pencari ayam Biarin sedikit Mengaji Naik tidak terlalu naik ke atas Orang sholat Imam Itu Pihati Enuding MZ Enuding MZ Roma Irama Putri Indonesia Nenya sedikit menjual jamu Di atas Al-Gim Inga Niji Di belakang Naruto Dua-dua belakang Pilip India Pan Pak Ustadz Pulan Jamila Ayat-ayat cinta Laskar Pelangi Perempuan Berkalung Sorban Manohara Ijabahan Ijabahan Istri Pejabat Masih mau? Ridoroma Krisjon Maklampir Bisa dimulai Mau kaya Di sini Di hati Biar banyak uang Kalau miskin hati Tidak mau berbagi Biar Biar Akan digantikan Lebih banyak Terima Kasih Terima 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 Tidak ada Kasih Kasih Dioperasi Dioperasi Perut buit Makan 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 Dada Eh 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 Berbagi Betul tidak? Makanya Kekayaan Itu Lima Kaya Harta Kaya Rezeki Kaya Karunia Kaya Tentram Kaya Nikmat Kaya Harta Banyak Orang Punya Harta Belum Tentu Dia Punya Rezeki Belum Tentu Tadi Saya Sampai Saya Belum Punya Rezeki Disini Baru Salat Habis Itu Langsung Kesini Belum Sempat Makan Tidak Apa-apa Saya Tidak Pernah Bermasalah Dengan Makanan Bungkus Itu Namanya Rezeki Tidak 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 Selebihnya belum tentu kita miliki Betul-betul Hartanya beliau Tapi rezekinya kita Coba-coba Harta, rejeki Yang ketiga Karunia Itu dua tiga Apa itu karunia? Sesuatu yang menghasilkan Makanya Jangan cuma punya harta Tapi tidak ada pekerjaan Habis Harus ada usaha Oke? Harus ada usaha Makanya termasuk anak Allahumma tahli Abu'aba fadlika Bukakan pintu karuniamu Kalau masuk masjid Allahumma tahli Abu'aba Rahmatika Bukakan rahmat Tapi kalau keluar Adlika Makanya dalam surah al-wakiyah Ayat 89 Arawuhu Waraihanu Wajanatun na'im Rezki Tentram Nikmat Tuh dua tiga Rezki Tuh dua tiga Tuh dua tiga Tuh dua tiga Itu kekayaan itu Kayak harta Kayak harta Kayak rezki Kayak karunia Yang keempat Tentram Damai Hello Salamun hiat Tidak damai Belum damai saya Kedamaian itu Berada diantara dua sisi Antara cinta dan benci Maka damai di tengah-tengah Maka ada orang alim Tidak ketahuan Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita Lebih khusus shalatnya Saya dari tadi mau mampir masjid Tidak bisa-bisa Karena kalau sampai mampir ke masjid Telat Karena pasti dikerumuni orang Ya ma'ah Lanjut Ada air Bukan saya Buat itu kecil Hius Haus Siapa yang minum itu Hilang hausnya Lanjut Eh eh Damai Yang kelima Nikmati Satu dua tiga Nikmati 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 Orang merani bayar uang Banyak untuk naik kuda Karena menikmati Itulah binatang yang paling banyak Sukurnya Kuda Walaupun dipukul Kuda Kuda Makanya kalau anak akikah Dipotongkan kambing Kenapa kambing Binatang yang paling susah diurus kambing Kambing itu Kambing itu Kalau suaranya ke atas Tidak boleh dipotong Berarti anak kambing Masih nyusuf Kambing yang bersuara ke bawah Tidak boleh dipotong Berarti dia lagi hamil Yang boleh dipotong Potong gitu Tidak boleh Saya mau tes dulu Suara apa ini Ulang Maaf Anda salah Itu suara saya Karena suara kuda disini Itu suara saya Masih bisa dimulai ceramah Waduh Udah setengah jam aja ya Padahal belum masuk ceramah saya Didik anak Nanti kita bahas Sedikit-sedikit Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Zaki Biswa Udah datang kan Oh belum datang Ini jam Apa jam berapa sih Ini Ini kuat ya Wow Alhamdulillah Bagus juga sih Kapan lagi ketemu Ustaz ya Saya ajak kesini Melewati lima gunung Gak nyampe-nyampe Tau gitu Saya ambil pesawat pagi tadi Tiba-tiba jam 1 Atau jam 12 Saya bisa sampai disini Lebih cepat Saya bisa makan Ya maaf Baiklah Karena waktu Saya mulai ceramahnya Selamat Buat kita semua Lembut tangan dulu dong Karena kita Sudah bersih dari dosa Dosa apa Dosa apa Ayo Dosa apa Ada dosa Banyak Bagus Ada dosa Banyak Mana banyaknya Dosa kepada Allah Dosa kepada diri Dan dosa kepada sesama Hati-hati Tuhu punya hak Makanya dipuasakan di bulan suci Ramadan Siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan Yang Iman Mengharakam pahala kepada Allah Makan dia puni dosa-dosanya Siapa yang mendirikan Ibadah di bulan suci Ramadan Di malamnya Siapa yang Tari malam pertama Ramadhan Dia puni dosanya Tari malam kedua Ramadhan Dia puni dosa orang tuanya Tari malam ketiga Ramadhan Dia puni dosanya Dua tahun Satu toya Lalu satu toya Lalu satu toya akan datang Ampar Ramadhan diberikan Pahala atam Quran Lima Ramadhan diberikan Pahala seperti sholat Di mesilah haram Enam Ramadhan Pahala Tawab Tujuh Ramadhan Pahala Nabi Musa Delapan Ramadhan Pahala Nabi Ibrahim Sembilan Ramadhan Pahala Nabi Muhammad Dan sepuluh Ramadhan Kebaikan dunia akhirat Sebelas Ramadhan Uslu Hatimah Dua belas Ramadhan Wajahnya Laksan Bola Punama Tiga belas Ramadhan Terindah dan sekalian menakutkan Empat belas Ramadhan Disaksikan para malaikat Lima belas Ramadhan Didoa ke malaikat Aras Enam belas Ramadhan Dicatat sebagai penghuni surga Tujuh belas Ramadhan Pahala para Nabi Lapan belas Ramadhan Dikolong Korong Salih 19 Ramadhan Dikolong Korong Matisait Dan dua puluh Ramadhan Masukkan dalam surga Pirdaus Dua satu Ramadhan Dibawangkan satu rumah di surga Dua dua Ramadhan Satu istana Dua tiga Ramadhan Satu kota Dua puluh empat Ramadhan Dua puluh empat Doa kita di Jabah Dua lima Ramadhan Terhindar di siksa kubur Dua enam Ramadhan Pahala seperti om berubadang Empat puluh tahun Dua puluh tujuh Ramadhan Ibu udah akan berjalan Di titian serata musrakin Dua lapar Ramadhan Di angka derajatnya Sampai seribu derajat Oleh dua puluh sembilan Ramadhan Pahala haji untukmu Dan tiga puluh Ramadhan Dipersilahkan masuk surga Di pintu mana ada suka Ini yang harus kita jaga ini Makanya salah taruhnya berapa rakaat Dua puluh Iya tiganya witir Kalau perlu witirnya simpan Di tengah malam Supaya sebelas rakaat Ya maaf Masih ada dosa Diapuskan lewat puasa Masih ada dosa Diapuskan lewat sakat pitro Masih ada dosa Diapuskan lewat apa Mau tau Mau tau Diapuskan lewat malan takbiran Siapa yang bermalam Begadang di malan takbiran Menghidupkan malan takbiran Aramlah kulitnya disentuh apinya nerak Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allah La ilah Allah Gosok Ibu ibu siapin makanan buat besok Bapak-bapak ada di masjid Anak-anak pada berteriak-teriak Wow Benangis Siapa yang nangis Siapa yang nangis Siapa yang nangis Siapa yang nangis Setan Kenapa Udah habis dosanya orang Ada yang nangis lagi Siapa yang nangis Mau tau Penghuni kubur Makanya kalau idul fitri Langsung pergi Ziarah kubur setelahnya Karena pada hari itu Satu syawal Mulailah penghuni kubur Diperiksa dalam kubur Karena selama bulan ramadhan Istirahat Makanya sebelum masuk ramadhan Kita pergi nyekar Ziarah kubur Karena Satu ramadhan Sudah menghilang Penghuni kubur Istirahat Istirahat Makanya Sebelum masuk ramadhan Datang ziarah kubur Nanti lebaran Datang lagi Karena dia Sudah mulai datang Ada yang nanya Ustadz kenapa Ziarah kubur Ziarah kubur Tidak usah dipertanyakan Kenapa ziarah kubur Jelas kita yang ziarah kubur Tidak mungkin Kuburan ziarah kita Assalamualaikum Wah Kita yang datang Wah Ustadzak sudah datang Masya Allah Salatuh Bagus suaranya Bahwa Salah Bismillah 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 Salatullah Alayasin Ilaih Belum datang Wa amin Salat Itu udah datang Masya Allah Aku udah liat wajahnya yang ganteng Alayasin Ya mana Masya Allah Tabarakallah Berkabar 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 Masya Allah Masya Allah Tabarakat Wow Jadi usah Zaki sampe subuh ya Saya sampe jam 12 Karena perjalanan 5 jam Supaya sampe bandara langsung naik pesawat Pesawat jam 5 Maaf ya Tadi hitung-hitung Di map itu 7 jam Tapi tadi kita jalani cuma 5 jam Alhamdulillah Mudah-mudahan Ulangnya cuma 3 jam Tidak mungkin Tidak masuk akal Baik Selamat datang kepada Ustaz Zaki Mirsa Masya Allah Tepu tangan dulu Perjuangan beliau untuk hadir disini Luar biasa Dan Ini Kecintaan mereka sama Kita itu luar biasa Saya sebagai pencerama terpembuka Nanti beliau intinya Oh Siapa duluan Dia duluan Tadi sih saya berharap Mudah-mudahan Ustaz Zaki Udah sampe duluan nih Ternyata dibelakang saya Berarti saya dulu pulang Ya maaf Tolong tadi Yang Buah kelapa itu Kasih naik di mobil Ditawarin tapi disuruh foto Belum disuruh makan Ya maaf Bisa dimulai ceramanya Jangan pernah marah Sama anak ya Jangan ya Jangan Saya punya empat anak Satupun saya tidak pernah marah Sama anak saya Isi saya sudah meninggal Sepuluh tahun lima bulan Dua belas hari saya bersama beliau Tidak pernah kami bertengkar Sampai wafat Karena istri saya Tidak tergantikan Amin Tapi bisa jadi Ada yang melanjutkan Jangan-jangan Jodoh saya Dari sini lagi Wah Kejauhan Bawa pengantinya ya Dekat naik pesawat Emang disini ada bandara Ya maaf Baik Karena waktu Kita mulai ceramanya Iyalah Udah bersih dosa Masih ada dosa Pergi salat id Bagaimana dengan wanita halangan Pergi Di lapangan Nggak usah salat Duduk aja Supaya dapat Pala id Duduk Bawa anak Supaya anaknya juga Terhapus dosanya Dan usahakan Melewati jalan yang berbeda Lewat sana pergi Pulangnya lewat tanah Supaya banyak tanah Jadi saksi yang kita pijak Jangan melewati Jangan menginjak Tanah yang sama Kalau memang gangnya pas Lewat sini pergi Pulangnya lewat sini Ada teman saya Namanya Ustaz Cecep Itu luar biasa Karena banyak orang Masuk mestid Salah paham Masuk mestid lewat sini Pulangnya lewat sana Pasti kau tidak dapat Sendalmu Mesti apa sendalmu sini Pulangnya lewat sana Ustaz Cecep begitu Ceritanya Ceritanya Tapi belum ceritanya Ke saya Dan saya percaya Dari tadi batuk itu Masih ada air Jangan Yang baru Abis ya Ada di depan itu Bapak Dari tadi batuk Aja terus Nggak ada Nanti aja Jangan batuk juga Di situ Satu aja Aku nggak dapat Hari nggak apa-apa Ya Bisa itu duluan Kasih Bapak itu Udah tiga kali batuk Seperti itu Udah kering tenggorokannya Hah Akojen Akojen Dari pagi disini Masya Allah Berarti dia Bawa Bawa toilet Kesini Berapa kali Ke toilet Jamah Baik karena waktu Pusat Cecep Tukang Odong-odong Nggak ada yang Naik odong-odongnya Jadi salat luhur Pergi ke masjid Berdoa sama Allah Ya Allah Berikan aku Reski Nggak ada penumpangku Anakku sakit Istriku butuh belanja Pas keluar dari masjid Hilang odong-odongnya Kembali masuk ke masjid Ya Allah Apa dosaku Apa salahku Aku menghadapmu Hilang odong-odongku Pas keluar dari masjid Odong-odongnya ada Karena salah keluar pintu Masih ada dosa Masih Maka salat it Dua rakaat Rakaat pertama Berapa takbirnya Berapa takbirnya Rakaat kedua Kenapa tujuh Halo Kenapa tujuh Karena tujuh dosa Yang dihapuskan di atas Rakaat kedua Berapa takbirnya Kenapa lima Lima dosa Bagian dibawa Tujuh itu Satu Dua Tiga Ayo hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Rakaat kedua Berapa takbirnya Untuk menghapuskan Lima dosa Bagian dibawa Ayo kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Ulangi Berapa dosa Berapa takbir Makanya Rakaat kedua Lima takbir Untuk menghapuskan Dosa dibawa Ayo hitung Satu Dua Tiga Dua Lima Yang mana itu Yang lima Mau tau Utang Kalimantan Mataram Goa Sumbawa Tolitoli Bau-bau NTT Pusat Jakarta Yang kelima itu Berada di daerah Maluku dan sekitarnya Masih ada dosa Datanglah silaturahmi Maaf Maafkan Maafkan Ayo Semuanya Naikkan jari-jari-jari-nya Lima Sepuluh Remos Remos Nih Dibalik Dibalik Saya minta Sebelum Salat subuh Ketika kita Bangun subuh Sebelum Salat subuh Sedekah subuh dulu Baca Surah Al-Fatihah Sepuluh Kali Satu Catat Al-Fatihah Buat Nabi Al-Fatihah Buat Yang kedua Al-Fatihah Buat seluruh Orang Muslim Dan Mu'min Udah Kalau yang pertama Al-Fatihah Buat Nabi Supaya dapat Safaat Yang kedua Al-Fatihah Buat seluruh Orang Muslim Dan Mu'min Amin Jadi sedekahnya Baca Al-Fatihah Bisa Tidak ongkos Kok itu Yang ketiga Al-Fatihah Jamaah Buat Guru Dan Ulama Yang pertama Tadi buat siapa ya Yang kedua Muslim Dan Mu'min Tiga Guru Dan Ulama Supaya berkah Ilmunya Empat Al-Fatihah Buat kedua Orang tua Dan nenek Nenek Moya Leluhur Boleh Yang pertama Dua Muslim Dan Mu'min Tiga Guru Dan Ulama Empat Bagus Orang tua Dan Leluhur Nenek Moya Lima Al-Fatihah Buat para Pemimpin ART ART mana Mana Yang gunrung ART Rugi tenaga ARW Mana Hukum warga Lanjut Kenam Al-Fatihah Buat anak Keturunan Doakan Anak keturunan Insyaallah Kalau lihat anak Bacanya Masya Allah Masya Allah Satu Tiga Jangan Pinturnya 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 Tidak lama Penyakit Ain Sakit dia Apa doanya Masya Allah Yang ketujuh Al-Fatihah Buat orang-orang Yang mencintai kita Yang ke delapan Al-Fatihah Buat orang-orang Yang Kita cintai Pulang Satu Dua Supaya pulang-pulang Ada oleh-oleh Oke Satu Dua Tiga Empat Dan leluhur ya Jangan lupakan Kelima Para pemimpin Para pemimpin Mereka bertanggung jawab atas kita Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin Itu kesalahan Selamat para Rakyatnya Yang keenam Anak keturunan Bukan anak cucu Anak keturunan Ada orang kaya tujuh turunan Tapi kenapa kamu miskin Karena saya keturunan ke delapan Yang ketujuh Orang-orang yang mencintai kita Oke Yang ke delapan Orang-orang yang Kita cintai Sembilan Al-Fatihah Buat Buat Bantan Al-Fatihah Buat orang yang nitip doa Dua tahun covid Di grup Banyak Doakan aku ya Iya Saya doakan Kapan kau doakan Itu utang itu Orang nitip doa Anak-anak Mak doakan aku ya Iya nak Saya doakan Padahal Dia masa kia doakan Masih ingatkah ini Dia dipulang ada titipan Sepuluh Al-Fatihah buat diri Terakhir Ini Wih Rakek Keputangan dulu Wih handphone siapa tuh Ya sini Waduh salah Salah pilih saya Ketinggian Ketinggian Coba Kalau mendoakan Anak Tidur Eh Ajarkan Lima doa Sama anak Coba Berapa doa Satu Satu Doas Belum Ajarkan lima doa Mana tangannya Lima doa Kenapa gemetar sih Satu Doa Sebelum Tidur Mulai Doa bangun tidur Doa bangun tidur Doa bangun tidur doa apa pertama sebelum tidur coba turun dari sini mungkin mungkin tidak gemetar kalau dari belakang tetap ya doa sebelum tidur insyaallah buat apa menyerahan diri kepada Allah doa bangun tidur mensyukuri doa sebelum makan menerima doa sesudah makan tahu berterima kasih doa keluar rumah doa tawakkal sudah anda gemetar lagi ini doanya coba bisa dipraktekan nanti buat anak-anak ya saya ajarkan ini supaya bisa dipraktekan doa pertama ketika anak masih tidur tidur jangan jatuh lagi tidur tutup mata doakan ini pada waktu pada waktu anak tidur doakan bacakan dulu di telinga kanannya apa surah al-qabr citiukan di telinganya insyaallah akan cerdas otaknya dan terhindar dari perbuatan zina dan kalau mau dibangunkan bacanya yang disentuh sisi kanan sisi kanan baru baca doa ini baca catat apal ya supaya siapa yang baca doa ini ketika anak dibangunkan maka anak itu diselamatkan sampai tidur kembali ini doanya baca ya ini doanya baca ini doanya baca ya doa membangunkan anak baca ya ini doanya baca di sisi kanannya disentuh doanya adalah baca ya tidur dulu assalamualaikum itu doanya assalamualaikum berikan keselamatan baik karena waktu saya sama beliau muda jam 12 juga baik sebelumnya saya minta maaf saya harus pamit karena mengejar pesawat jam 5 lagi saya jauh-jauh langsung kesini demi acara ini tepat tangan dulu buat kita semua yang hadir semoga saya bisa hadir kesini lagi mana dia baik insyaallah ini sudah malam 14 berarti 57 hari lagi kita akan idul adha berapa 57 hari lagi kita akan kurban mau jadi anak soleh mau jadi anak soleh siap dipotong mau dipotong gak itu anak soleh potong apa keinginannya demi orang tua keinginannya untuk Allah masih mau main game tapi perintah sholat dihilangkan keinginannya dimatikan keinginannya untuk dibalik kepada Allah baik karena waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Usazaki Mirsa sampai jam 3 janganlah saya perjalanan 5 jam lagi pesawat jam 5 terima kasih banyak saya tidak tutup ya jangan tinggalkan tempat barang siapa yang meninggalkan tempat dengarkan kecuali saya ya kecuali saya lah saya sebenarnya gak mau tinggalin jarang-jarang saya terus terang biasanya cerama paling terakhir baru kali ini saya pertama pertama biasanya saya selalu minta terakhir karena saya mau muhasabah dua bersama tapi gak usah saya dua dulu nanti orang pada kabur lagi jamaah bisa-bisa tolong ketika orang duduk bermajelis dosanya terangkat naik ke langit kata langit apa ini dosanya orang bermajelis enak aja buang ke langit buang ke laut sampai ke laut kata laut apa ini buang ke laut ke gunung kata ke gunung eh buang ke langit dari tadi saya bilang kalau begitu kembalikan ke majelis dikembalikan ke sini untuk apa kasih yang pulang duluan kecuali saya siapa yang pulang duluan majelis belum selesai kau yang ambil dosa kita maaf enak aja enak aja eh pamit dulu ya eh coba biasa diangkat tangannya semua angkat tangannya semua bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallala sayyidina muhammad walali sayyidina muhammad sekarang simpan di dadah maaf kalau ada salah kata perbuatan tidak ada maksud menyakiti tidak ada maksud melukai hanya menyiarkan agama semuanya jadi taat cinta sama anak sayang sama anak ya anak itu adalah kekayaan kita betul tidak anak itu kekayaan kita saya belum menikah sampai saat ini karena anak saya 4 orang masih kecil-kecil 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun masih kecil-kecil nanti anak saya yang cari karena saya jodoh lumayan 4 anak masing-masing satu jamaah amit ya saya masih mau perasaan jangan nanti telat saya siang yang bawa mobil itu aja tadi ya Allah saya tutup mata itu bisa saya mulhajat kita foto dulu kita foto mana kamera ini kamu tadi kita fotonya kesini ya kekelihatan semua kadia-kadia 1,2,3 terima kasih ya terima kasih ini oh kary 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 amin amin akhiri kary kary mahu udah ya udah habis durasi saya ya kita foto dulu cepet ini keluarganya nggak sempat foto bajunya seragam aku tidak diajak gimana disini ayo satu gaya pertama gaya KTP gaya kedua gaya lebaran gaya ketiga Alhamdulillah gaya keempat Hai sarangnya gaya kelima gb-basa tiga Assalamualaikum Hai makasih ya Hai baik kita salawatan lagi sambil mengantarkan beliau pulang ke Jakarta sholatullah salamullah angkat suaranya ala Hai Rasulullah salat Hai salamullah ala abibillah tawassalna tawass bibismillah wabil Rasulullah wa kunlimu jah bi-ahli ahli al-badari ya Allah Allahumma sali wa salim wa barik bi-ahli ala